Aduh-duh, ini nih Ibrahim hari ini yang bikin saya deg-degan, karena ada pembaca berita tambahan di Kompas TV, tepatnya di Kompas petang saat ini, saat hari ulang tahun Kompas TV. Siapa sih? Penasaran ya? Ini adalah salah satu pemimpin muda, sudah bergabung bersama kita sore hari ini, ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dabak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang bikin saya deg-degan ya. Pak Emil, deg-degan kita, karena takut tergantikan oleh Pak Emil katanya. Pak Emil, spesial ya, di ulang tahun Kompas TV, kita ada beberapa berita nih Pak Emil. Nanti Pak Emil pilih beritanya mana saja yang mau dibacakan oleh Pak Emil. Oke, kita akan lihat ya beberapa beritanya. Oke, kita lihat. Ada soal Cita Yang Fashion Week, kemudian ini dia, fenomena Cita Fashion Week. Ada fenomena salju di Dieng, ada sirkuit Mandalika juga, dan terakhir tim Nas U16 yang juara. Kira-kira mau pilih yang mana dulu, Bapak? Pak Emil, mau yang mana? Kita pilih dari yang pertama aja kali ya tadi, Cita Yang Fashion Week. Aduh, aduh, silakan Bapak. Silakan, silakan, mau go Pak Emil. Baik. Ya, fenomena Cita Yang Fashion Week sempat menjamur dari Sudirman, Jakarta hingga Tunjungan Surabaya. Konten fashion show dari anak Sudirman Cita Yang, Bojong Depok pun menjadi viral di media sosial. Trotoar di kawasan Duku Atas sempat menjadi viral di media sosial. Ketika anak-anak yang berasal dari Citayam, Bojong, dan Depok, mulai meramaikan trotoar di kawasan Sudirman hingga Duku Atas untuk membuat konten di media sosial. Hingga akhirnya, konten Citayam Fashion Week ramai dibicarakan di media sosial. Trotoar di kawasan Duku Atas pun mendadak berubah, jadi arena catwalk untuk peragaan busana. Pesertanya beragam, dari anak muda hingga emak-emak. Tapi, karena keriuhan Citayam Fashion Week berlangsung dari pagi hingga malam, aksi fashion show di jalanan ini sempat juga diprotes oleh warga sekitar yang merasa terganggu karena gak bisa lewat. Tak hanya di Jakarta, keriuhan Citayam Fashion Week bahkan menular hingga ke daerah. Mulai dari kawasan Simpang, Liban, Semarang, hingga jalan tunjungan Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV. Itu dia, tadi saya menarik. Tahan lu Pak Emil ya, sebelum baca berita lanjutan. Ada di tunjungan Surabaya, Pak Emil ikutan gak sih? Ya enggak, jadi saya tuh pertama nangkepnya Fashion Week ini, itu kan kalau misalnya kita ke di Tokyo kan ada Harajuku ya. Harajuku itu ya memang bukan daerah yang dilalui oleh kendaraan gitu kan. Dia di trotoar atau di mana. Nah ternyata kalau ini kayaknya gak afdol kalau gak di Zebra Cross. Ya kapan lewat orang kalau dikit-dikit disetop, disetop aja catwalk. Kayaknya perlu cari satu format yang mempertemukan keduanya deh. Jadi jangan sampai kelancaran transportasi terganggu. Tapi saya seneng bahwa sekarang artinya anak-anak metropolis baik di Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu merasa bahwa kalau mau dandan keren tuh gak cuma kalau ke mal aja. Bisa dimana aja gitu ya Pak ya? Pak Emil, Audrey penasaran loh OTD Pak Emil kalau Fashion Week kayak gimana katanya. Karena Pak Emil yang bikin saya seneng hari ini bukan hanya Pak Emil yang bacain soal fenomena Citayen, tapi juga gayanya Pak Emil. Jadi bisa kapan-kapan masuk ke sini ya? Bisa lah, Fashion Week ya Pak Emil ya. Ya tadi katanya sudah pakai baju yang kayak anchor soalnya. Aduh, jangan terlalu kayak anchor Pak Emil, nanti kita kesaingin. Pak Emil, ada berita lain nih. Tadi Fashion Week Citayen udah ada Bonosobo, Dieng, Bun. Kemudian ada, pada Lika, ada satu lagi ada ini ya U16 ya. U16. Oke kalian mari tuh timnas U16 ya. Tim Indonesia U16 berhasil menjuarai piala AFF setelah mengalahkan Vietnam di Sleman, Yogyakarta. Kemenangan ini menjadi kado bagi peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77. Gol Kaviatur Rizky menjadi gol tunggal penentu kemenangan tim U16 Indonesia dalam pertandingan Indonesia melawan Vietnam final piala AFF U16 2022. Tim sepak bola U16 Asuhan Bima Sakti ini bangga bisa menyumbangkan hadiah kemenangan bagi Indonesia. Apalagi pertandingan ini berdekatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tim sepak bola U16 Indonesia pun diundang langsung ke Istana Merdeka bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan mengikuti upacara kemerdekaan. Presiden Joko Widodo berpesan agar tim sepak bola U16 tetap konsisten menjaga performa terbaiknya agar terus berprestasi. Apa langkah buat kalian, momen yang bersejarah, buat kalian bisa main di final dan harus memenangkan pertandingan karena kita harus mencontoh bagaimana pejuang-pejuang kita dulu, pahlawan kita berjuang secara gigi, mempertaruhkan nyawa mereka. Sedangkan kita hanya butuh 90 menit, semangat, kita beri hadiah buat bangsa Indonesia dengan kemenangan. Gol dari skuad pesemak bola muda Indonesia ini menjadi harapan jika sepak bola Indonesia bisa mengukir prestasi di ajang internasional. Tim Liputan Kompas TV Kado spesial kemerdekaan Pak Emil, menarik ini saya bikin terharu juga Pak Emil. Iya, apa, saya bangga sekali dan sebenarnya kalau kita perhatiin jenjang untuk meningkatkan prestasi olahraga kan memang harus begitu. Dari usia lebih dini, kemudian akhirnya tim dewasa atau seniornya juga akan semakin baik. Karena memang kalau kita mau mencetak atlet-atlet yang sangat profesional, harus sedini mungkin, harus dari usia-usia bahkan SD pun sudah harus scouting. Jadi tanda-tanda yang bagus untuk masa depan sepak bola kita. Bisa lah, piala dunia ya Pak Emil ya. Iya, betul. Pak Emil, ada dua berita tersisa Pak Emil, ada Mandalika atau Mbun Dingin tuh, Didieng. Ini Mandalika kan nyambung juga tuh ya sama olahraga ya. Kayaknya Pak Emil memang penggemar ini banget ya olahraga ya. Silahkan, bagus-bagus Pak Emil, kami terancam. Silahkan Pak Emil. Baik. Ajang MotoGP 2022 yang dikelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah menarik antusiasme banyak pihak. Tak hanya bagi pembalap MotoGP yang pertama kali mencoba sirkuit Mandalika, tetapi juga bagi penonton yang bahkan rela menonton dari atas bukit. Gelaran ajang balap motor internasional MotoGP di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat menjadi momentum berharga bagi Indonesia. Tak hanya menjadi tuan rumah bagi ajang olahraga balap motor internasional, tetapi juga karena sirkuit Mandalika menjadi sorotan pembalap dunia. Sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan dan tantangan berbeda. Tak hanya bagi para pembalap motor, tetapi juga bagi para penontonnya. Banyak warga yang antusias menonton dari atas bukit. Salah satu bukit yang menjadi lokasi menonton adalah Bukit Rangkap. Jaraknya 50 meter dari sirkuit Mandalika. Mantap sekali ya malah. Antusiasme masyarakat khususnya di Lombok ya dirang sekali. Kayaknya lihat postingan Pak Gubernur, kayaknya saya coba-coba, betul apa tidak? Langsung masuk ke sini gitu. Menteri Koordinator Bidang Kemarin Timan dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan Bilang, dampak gelaran MotoGP Mandalika sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Tak kurang perputaran uang di daerah mencapai 606 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Keren ya Pak Emil membacakan beritanya, Audrey. Pak Emil membacakan beritanya, yang keren mandalikanya tadi. Mandalikanya keren, kalau itu setuju sih. Pak Emil, belum sekali. Pak Emil, boleh dong pesan-pesannya, kesannya juga buat Kompas TV yang berulang tahun ke-11 hari ini, Pak Emil? Ya, jadi untuk Kompas TV yang berulang tahun ke-11, kita senang banget waktu Kompas TV mulai hadir karena kita tahu bahwa standar jurnalisme Kompompas yang sangat mumpuni akan juga masuk ke dunia pertelevisian. Ya, kita tahu TV juga mengalami disrupsi ya dengan adanya media sosial, dengan adanya internet. Tapi pada akhirnya konten yang baik tidak akan pernah kemudian hilang dari hati masyarakat dan pemirsa. Dan saya merasakan betul profesionalisme dari seluruh insan termasuk anchornya yang keren-keren nih. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Tibur, Pak Emil datang, sehat lalu Bapak. Pak Emil, terima kasih lo sudah melakukan waktu di Kompas Petang. Kami tunggu Pak Emil untuk hadir di Kompas Petang. Terima kasih ya Pak Emil. Sampai ketemu Bapak. Selamat datang yang ke-11, Kompas TV sukses. Sukses, amin. Terima kasih.